Intro Inilah ucapan pangeran Harry yang bikin Kate Milton menangis di depan umum Pangeran William dan Kate Milton telah menjalani 9 tahun pernikahan Pasangan ini telah dikarunai 3 orang anak Namun masih banyak kisah menarik di balik pernikahan kerajaan Inggris ini Yang digelar pada 29 April 2011 lalu Hal ini berkaitan dengan pidato pangeran Harry di pernikahan Kate dan William Pada hari pernikahannya itu William memilih sang adik untuk menjadi pendampingnya Pangeran Harry pun diberi kesempatan untuk menyampaikan pidato Hal ini diungkapkan dalam buku biografinya berjudul Harry Life, Lost and Love di tahun 2017 lalu Kathy Nicole penulis buku tersebut mengungkapkan bahwa pidato Duke of Sussex itu telah membuat Kate menetiskan air mata Itu penuh kasih sayang, kehangatan, lucu dan menyentuh William Katanya seperti dilansir dari Mary Claire Pada saat itu Harry kembali bercerita soal perjalanan cinta William dan Kate Milton Hal inilah yang membuat Kate menangis Ketika Harry mengatakan romansa pasangan ini selama satu dekade menjadi inspirasinya Kate menetiskan air mata ujar Nicole lagi Nicole menambahkan bahwa pidato tersebut dibumbui dengan selera humor klasik dan Harry menggoda sang kakak William tak memiliki sisi romantis sebelum ia bertemu Kate Jadi saya tahu bahwa itu serius ketika William mulai merayu Kate di telpon Tambahnya Pada pidato tersebut Harry juga meniru mimik sang kakak ketika memanggil Kate dengan sebutan baby Keynes Hal itu membuat semua tamu tertawa Penyerahan Harry adalah sosok yang sangat berperan sebesar dalam pernikahan William dan Kate Yang membantu menjadi pembawa acara dan memastikan semua tamu yang hadir dapat bersenang-senang Namun sayang kabarnya kedekatan Harry dengan William dan Kate mulai renggang sejak menikah dengan Meghan Hanya saja kabar ini dibantah pihak kerajaan Inggris Penyerahan Harry dan Meghan juga memutuskan keluar dari keluarga kerajaan dan menetap di Amerika Serikat Sebagai dampak dari keluarnya pasangan Harry dan Meghan Warga Inggris juga disebut tak akan menyambut pasangan Harry jika berkunjung ke Inggris Keputusan Meghan Maka dan Pangeran Harry mundur dari kerajaan Inggris akan berdampak pada respon warga Inggris Ketika mereka kembali mengunjungi Inggris Menurut selebriti senior asal Inggris Lady Colleen Meghan dan Harry tak akan lagi disambut oleh masyarakat Inggris Saat mereka mengunjungi Inggris tidak akan disambut lagi Kata Lady Colleen seperti dilansir dari Mirror selasa 18 Agustus 2020 Bangsawan Inggris kelahiran Jamaica yang berusia 70 tahun itu Menjelaskan bahwa dirinya berada di posisi mendukung keputusan Dasis Absasik Meghan Sebab keputusan itu dianggap tepat setelah Meghan merasa membeku di Inggris Kemudian pindah ke Amerika Serikat Bintang I Am A Celeb Lady menjelaskan perasaannya kepada Fox News Saya telah mengatakan selama ini dan saya masih mengatakan saya mendukung Meghan Saya masih melihat Meghan punya karena bakat alami Jika dia berikting dia masih bisa melakukan banyak hal baik untuk orang di seluruh dunia Jelas Lady Colleen Maka Lady Colleen menelai saat ini jalan mandiri sepenuhnya harus dibuktikan oleh Harry dan Meghan Saya pikir ada kemungkinan yang berbeda jika mereka tidak menghasilkan banyak uang Seperti yang mereka harapkan di Hollywood Mereka harus pindah ke tempat lain Katanya Saya tidak tahu apa yang akan mereka lakukan Saya curiga mereka sebetulnya tidak tahu apa yang akan mereka lakukan Tambahnya Perwakilan Meghan dan Harry belum berkomentar soal itu Minggu lalu buku Finding Freedom yang dilunjurkan menjadi bukti sisi gelap kehidupan Meghan selama hidup di Kerajaan Inggris Awal Agustus lalu Publik dan terutama para penggemar berita sebatas keluarga Kerajaan Inggris Dihebohkan oleh terbitnya sebuah buku berjudul Finding Freedom Harry and Meghan in the Making of a Motherland Family Buku yang terbit pada 11 Agustus 2020 tersebut Bercerita mengenai kehidupan pengeran Harry dan Meghan Selama dua tahun mereka menjadi anggota senior Kerajaan Inggris Dan drama-drama yang menyertai seputar periode itu Buku biografi setebal 368 halaman tersebut Ditulis oleh dua jurnalis bernama Omid Sukuwi dan Caroline Duran Yang biasa meliput peristiwa-peristiwa terkait Kerajaan Inggris Jika selama ini banyak pemberitaan yang terkesan menyudutkan Pengeran Harry dan Meghan Magal terkait keputusan-keputusan yang mereka ambil Buku ini rupanya berusaha menyuguhkan perspektif yang berbeda Banyak para pembaca yang mengatakan bahwa buku ini merupakan Perpanjangan mulut Meghan Magal dan Pengeran Harry Untuk meluruskan pemberitaan yang menyudutkan mereka Menyampaikan perspektif mereka sendiri dan membangun citra yang lebih positif Meski begitu penulis Omid Sukuwi dan Caroline Duran Bersikeras bahwa pasangan sasek tersebut Tidak terlibat dalam penulisan buku dan keterangan yang mereka dapatkan Bersumber dari teman-teman dekat pasangan tersebut Serta staf istana Dan inilah beberapa hal menarik seputar isi dari buku biografi Finding Freedom Yang pertama penulis Omid Sukuwi dan Caroline Duran Merupakan reporter yang cukup dekat dengan kelangan Kerajaan Inggris Omid Sukuwi dan Caroline Duran merupakan mantan reporter Yang biasa meliput berita-berita seputar Kerajaan Inggris Mereka dikenal cukup dekat dengan para anggota Kerajaan Inggris Karena sudah meliput keluarga tersebut sejak lama Omid Sukuwi adalah editor lepas untuk kanan royal Di situs majalah vision asal Amerika Serikat Herbert Bazar Berasal dari Oxford dan berbasis di London Inggris Ia telah meliput kehidupan dan kegiatan filantropis anggota keluarga Kerajaan Inggris selama 8 tahun Ia juga khusus meliput kegiatan anggota generasi muda Kerajaan Inggris Terutama seputar Pengeran William dan Pengeran Harry Selain meliput peristiwa-peristiwa besar kerajaan seperti Royal Wedding Pengeran William dan Harry Omid juga ikut dalam banyak perjalanan Baik oleh pasangan Pengeran William dan Kate Merton maupun Pengeran Harry dan Meghan Markle Selain bekerja untuk Herbert Bazar Omid Sukuwi juga kontributor untuk ABC News dan Good Morning America Sementara itu, Caroline Jordan adalah penulis kontributor untuk majalah Amerika Serikat Il dan Opera Yang berbasis di London dan telah lama meliput berita khusus seputar Kerajaan Inggris Ia telah melakukan beberapa kali wawancara dengan Pengeran Harry Dalam wawancara yang dilakukan Omid Sukuwi dengan situs majalah Town & Country Omid mengungkapkan bahwa ide pembuatan buku mengenai pasangan Sasek tersebut Telah ada sejak lama dan rencananya akan terbit setahun lalu Pada Mei 2019 setelah kelahiran putra Sasek Arsi Namun ketika mereka mulai melakukan pengumpulan data terakhir Sumber mereka membojorkan mengenai masalah-masalah yang dihadapi pasangan Sasek ini di istana Pada waktu kelahiran Arsi, kami menyadari bahwa ada kisah yang lebih besar yang terjadi Bahwa pasangan ini benar-benar merasa frustasi dengan situasi yang mereka hadapi Di saat itulah kami memutuskan bahwa buku yang akan kami buat akan berada dari yang direncanakan Cerita Omid pada Town & Country Yang kedua, isi buku ungkap berbagai detail mengenai kehidupan Pengeran Harry dan Meghan Markle Yang belum pernah diungkapkan sebelumnya Dikutip dari US Weekly, buku ini membeberkan detail kisah perjalanan cinta Meghan Markle dan Pengeran Harry Mulai dari bagaimana mereka bertemu di South House London Siapa yang mengucapkan cinta duluan Termasuk mengenai kencan-kencan dan liburan yang mereka lakukan di tahun pertama pacaran Hal ini belum pernah terungkap sebelumnya Buku ini juga mencoba melakukan pelusuran fakta terhadap isu-isu negatif yang berkembang seputar Meghan Markle Ada bagian yang mengungkapkan bahwa tidak benar Meghan Markle telah membuat Kate Merton sebelum acara Royal Wedding Begitupun mengenai kisah bahwa permintaan Meghan Markle untuk mengenakan tiara pilihannya ditolak oleh Ratu Elizabeth II Selain itu, ada juga cerita-cerita detail mengenai pertemuan pertama Meghan Markle dengan Pengeran William Yang dalam buku tersebut digambarkan sebagai sebuah pertemuan yang hangat dan menyenangkan Yang ketiga, keterlibatan Pengeran Harry dan Meghan Markle dalam pembuatan buku Finding Freedom Meski banyak yang meyakini bahwa Meghan Markle dan Pengeran Harry terlibat dalam pada penulisan buku ini Karena cerita-ceritanya yang sangat mendetail, penulis buku ini, Omid Scooby bersikeras bahwa Meghan Markle dan Pengeran Harry tidak terlibat dalam penulisan buku ini Scooby mengatakan bahwa bahan cerita mereka didapat dari banyaknya waktu yang ia habiskan sebagai jurnalis bersama pasangan tersebut Yang keempat, tanggapan keluarga kerajaan Inggris terhadap buku Finding Freedom Belum ada satu pun anggota keluarga kerajaan Inggris yang memberikan komentar terhadap buku yang menghiburkan tersebut Namun seorang sumber dikutip dari US Weekly mengatakan bahwa Pengeran William tidak senang dengan terbitnya buku tersebut Menurut Pengeran William, buku ini adalah strategi yang sudah diperhitungkan sedemikian rupa oleh Meghan Markle dan Pengeran Harry Sebagai cara mengontrol narasi Mereka memanfaatkan kontak-kontak mereka di dunia huburan sehingga mereka bisa membangun cerita dari sisi mereka Selanjutnya, mengingatkan akan biografi putri Diana yang kontroversial Diana Herthus Story Besarnya keyakinan publik bahwa Meghan Markle dan Pengeran Harry memang terlibat sebagai narasumber Finding Freedom Mengingatkan akan buku kontroversial tentang putri Diana yang berjudul Diana Herthus Story Yang ditulis oleh Andrew Martin Pada 1992, saat buku tersebut diterbitkan, sang penulis secara konsisten menyangkal Keterlibatan Diana dalam buku biografi tersebut Tapi yang sebenarnya adalah bahwa ia dan putri Diana memang telah melakukan kontak secara teratur Tanpa diketahui oleh pihak istana bagian him, putri Diana merekam jawaban atas pertanyaan-pertanyaan Andrew Dan memberikan rekaman itu melalui hubungan mereka Jadi secara teknis mereka memang tidak pernah bicara langsung Baru setelah kematian putri Diana, Andrew Martin mengakui bahwa Diana merupakan sumber utama buku tersebut Ia kemudian meluncurkan seri terbaru buku tersebut dengan rekaman jawaban dari putri Diana Ketika kabar mengenai buku tersebut tersiar, orang-orang mulai membandingkan buku biografi karya Andrew Martin dengan buku Finding Freedom ini